Halo Cancer, welcome back to my channel, topik reading kali ini akan menjadi reading untuk kamu bulan Juni ya, 2024. Karir and love life disini bagaimana energinya untuk kamu dan mungkin nanti pesan-pesan semesta bagaimana. Oke Cancer, kita langsung mulai aja untuk kartu-kartunya untuk kamu ya Cancer, let's see. Oke, aku doa sebentar. Cancer, Juni 2024, tunjuk semesta untuk kamu dalam karir percintaan, kita lihat disini. Kita punya The Hangman, kebalik. Cancer. Kita ada Temperance kebalik. Oke, tadi ini kartu mental ya, Six of Swords ada satu lagi, sebentar. Oke, Page of Pentacles kebalik ya, Cancer. Oke, kita mulai dari kartu-kartu ini dulu saja ya, Cancer, let's see. Wow, oke. Cancer, bulan Juni ya, very, ya ini by the way ini ke mini season ya, Cancer. 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 Semesta disini berpesan ya, ini petunjuk dari Your Spirit Guides, dari Panjaga Kamu disini, Cancer. Beliau berpesan, aku tadi denger jelas banget disini. Sampai kapan kamu bisa kayak gini. Kok gak belajar-belajar nih, Cancer ya? Gitu, entah kenapa aku nangkep pesan ini ya. Tetapi yang aku lihat untuk kamu disini, ya mungkin apapun ini, Cancer, ini bisa dijadikan. Karena kita memang ini ngomongin tentang aspek kehidupan ya, pekerjaan, percintaan mungkin disini. Intinya gini, apa sih yang sebenarnya selama ini kamu tuh paksain terus disitu, kamu tuh ngejalanin terus disitu. Padahal kamu tuh udah dikasih pelajarannya sama Tuhan semesta berkali-kali disitu. Mungkin ditampar bolak-balik sama situasi itu, tapi kamu tetap balik lagi ke situ. Kamu tetap balik lagi ke situ, misalkan seperti itu ya. Ini, Juni kalau kamu mau perubahan disini, sadarlah, Cancer. Ya, aku melihat apapun yang stuck disini. Ya, karena situasi itu ya, karena kamu begitu, mungkin hidup kamu tuh jadi mungkin stuck di dalam energi ini. Dan kamu mungkin nggak, apa ya, jadi nggak bisa kebuka energi-energi baru. Ya, jadi nggak bisa kebuka mungkin peluang-peluang yang lebih baik. Karena kamu stuck sama yang lama, kamu stuck with the old. Ya, entah ini mungkin stuck sama mantan, stuck sama pekerjaanmu sendiri yang kamu tahu. Mungkin kamu nggak betah disitu atau kayak gimana. Cuman, yang aku lihat, ini sih situasinya, Juni ya tema kamu unstuck. Kamu ngelepas diri kamu dari situasi. Maksudnya, kamu pergi, kamu tuh moving on. Bulan Juni itu bulan moving on besar kamu, Cancer. Ya, karena ini penjaga kamu. Nih, spirit guide kamu. Ya, temperance. Yang tadi aku bilang. Dia denger, sampai kapan kamu disini? Kamu nggak bergerak-bergerak. Padahal sudah banyak banget petunjuk yang semesta sudah kasih ke kamu. Apapun itu. Ya, Cancer. Jadi disini aku merasakan ada energi kayak, ini ya, maksudnya kayak agak-agak frustrasi gitu. Yang mungkin, ini ya, ya apa. Ibaratnya kamu tuh udah dikasih petunjuk yang sangat-sangat-sangat jelas mungkin, Cancer. Tapi kamu mungkin abaikan itu atau kamu kembali masuk ke dalam lubang yang sama. Cancer. Kalau kamu merasa seperti ini. Kalau kamu mau sembuh, Juni kamu dikasih kesempatan ini sama semesta. Tak salah kamu bisa punya keyakinan sama diri kamu sendiri. If you know that you deserve better than whatever yang kamu jalanin ini, Cancer. Mau itu hubungan, relationship, mau itu pekerjaan, atau apapun itu. Kalau kamu bener-bener percaya dari dalam hati kamu sendiri. Kalau kamu berhak atas yang lebih baik dari itu. Kamu bener-bener harus percaya sama itu. Karena kalau kamu nggak pernah percaya sama itu, kamu nggak akan pernah bisa terlepas dari apapun yang selama ini menggenggam kamu, melekat di kamu disini. Ibarat stiker yang susah banget dicopotnya gitu. Nih kamu nih, Cancer. Page of Pentacles ngomongin tentang lesson. Penjagamu tuh bingung. Ini mau gue harus kasih pelajaran kayak apa lagi sampai orang ini sadar. Ya, Cancer. Intinya gini. Situasi yang terus berulang tapi kamu terus ulang-ulang disitu akan menampar kamu semakin keras, semakin keras, semakin keras, sampai kamu bener-bener sadar. Pesan untuk kamu, Cancer, nggak perlu sampai kamu bener-bener kepentok-tok-tok gitu loh. Baru kamu sadar, Cancer. Kesadaran kamu bisa dimulai dari sekarang. Ya, entah kenapa ini pesan tegas sekali dari penjaga kamu. Intinya, bulan Juni kamu moving on dari banyak hal. Bulan Juni kamu akhirnya sudah bisa berdamai dengan sesuatu dan kamu bener-bener kayak bener-bener mata kamu tuh fokus 100% ke depan kamu. Ke masa depan kamu sendiri, Cancer. Ya, itu sih yang aku lihat di bulan Juni ini. No more looking back. Nggak ada lagi gue masuk-masuk lagi ke sana, jeblos-jeblosin diri ke sana. Ke hal yang sebenarnya aku tahu tidak memberikan dampak positif. Ya, lagi-lagi ini dalam kedua aspek. Career and love life sama pesannya. Tergantung situasi kamu yang mana, career atau love life, atau bahkan dua-duanya. Ya, seperti itu. Karmanya soalnya ada yang nyambung di sini. Ya, intinya karma kamu to learn. To finally bener-bener belajar apa ya, kayak pelajaran hidup itu ada yang memang untuk dipelajari. Bukan untuk diulang-ulang. Ya, kalau ulang-ulang kan sama nih. Kalau kita sekolah, ya kita nggak gagah naik kelas, nggak naik kelas. Bertahun-tahun, misalkan SD terus gitu. Misalkan seperti itu, ya. Gitu, yang SD yang harusnya 6 tahun kok jadi berapa tahun? Misalkan contoh, ya seperti itu. Jadi ini sepertinya ada intinya. Kalau aku lihat, sadar. Mungkin pesan ini ada di sini untuk bener-bener bikin kamu tuh sadar. Oke, aku bener-bener harus move on sih dari situasi ini. Aku nggak bisa stuck terus ada di sini. Aku nggak bisa terus melekat dengan situasi yang aku harapkan terjadi ke aku. Padahal kamu tahu sendiri itu juga... Kemu, apa ya. Menunggu sesuatu untuk terjadi buat kamu. It's never gonna work out for you. Kamu yang harus ambil langkah untuk maju ke depan, kan, sir. Ketika kamu bener-bener naik perahu ini dan kamu... Apa ya? Melaju di sini. Ya, di situlah kamu akan bisa lihat... ...hal-hal mana yang bisa ngikut sama kamu. Energi-energi apa yang bisa ngikut sama kamu. Orang-orang siapa. Apapun itu. Ya? Itu sih yang aku lihat. Jadi, jangan takut untuk melangkah dari sesuatu... ...atau moving on dari sesuatu yang kamu tahu. Itu sudah cukup memberikan kamu pelajaran hidup. Ya? Gitu. Ya, kayak kita lah sekolah. Kan nggak seumur hidup kita sekolah. Di sekolah, gitu loh. Ya? Gitu. Itu sih yang aku lihat. Jadi ya, kayak... Makanya tadi penjaga kamu bilangnya seperti itu. Mau sampai kapan kamu... ...nyangkut terus di situasi ini? Juni kamu lepas ya, aku lihatnya. Ya, sebagian besar dari kamu... ...kalau misalkan memang kamu sadar sama hal ini... ...kamu akan lepas ini di bulan Juni. Energi kamu akan lebih tenang jauh. Ya? Ketenangan kamu, ketenangan hati, kedamaian hati kamu... ...tah akan berubah 180 derajat cancer... ...setelah kamu mengambil langkah moving on ini yang aku lihat. Ya? Itu sih. Oke. Kita lihat ya dari katu-katu berikutnya. Guru alas bentar. Oke. Kita lihat cancer. Katu-katu berikutnya untuk kamu bagaimana. Oke. The Architect. The Gate. Cancer. Ya, ini pesan-pesan berikutnya. Beberapa dari kamu mungkin ada yang... ...di bidang arkitek ya. Arsitek di sini. Atau mungkin ada yang berhubungan sama seorang arsitek di sini ya. Kita punya architect sama The Gate. Cuma intinya, arkitek itu maksudnya... ...kamu tuh diminta... Apa ya? Beberapa dari kalian ada yang mungkin relokasi juga ya di bulan Juni. Ya, di sini aku melihat relokasi ini mungkin pindah rumah, pindah kota, pindah negara bahkan. Aku melihat itu dan kenapa memang ada perpindahan ini untuk sebagian dari kamu. Ketika memang perpindahan ini terjadi, di situlah akan membantu kamu dengan proses move on kamu. Itu bagian dari proses move on kamu. Dari sesuatu. Kamu dipindah ke sesuatu yang baru loh. Intinya tuh seperti itu. Ya, ini bisa rumah baru, lagi-lagi kota baru, negara baru, pekerjaan baru juga mungkin ada. Beberapa dari kalian ya. Kantor baru, lokasi baru, dan seterusnya. Aku melihat itu. Jadi ada energi-energi baru yang akan semesta kasih ke kamu. Supaya kamu mau gak mau akhirnya bisa move on dari hal-hal yang mungkin sudah lama di sini dibilang ya. Pintu gerbang akan dibuka buat kamu di sini. Cancer di bulan Juni. Dan sepertinya kamu akan naik kapal ini, masuk ke dalam gerbang itu yang aku lihat tuh seperti itu. Apakah gerbang ini, gerbang ini ngebawa kamu kemana? Ngebawa kamu ke sesuatu hal yang lebih indah. Dibilangnya seperti itu. Pesan dari penjaga kamu di sini. Cancer. Kamu tuh sebenarnya ya berhak atas keindahan yang lebih di dalam hidup kamu. Cuma kadang kamu takut kamu gak bisa dapet sesuatu yang mungkin lebih indah karena kamu belum bisa melihat itu. Berserah lah, ngalir dan berkeyakinan lah. Kalau lagi-lagi kok kamu merasa diri kamu deserve sesuatu yang lebih indah. Tuhan tuh bisa kasih itu ke kamu dengan sangat-sangat mudah. Tergantung kamu di sini dibilangnya cancer. Ya, tergantung kamu bener-bener bisa belajar tentang kemelekatan diri kamu dengan situasi-situasi yang lama atau bagaimana. Ya, cancer. Jadi, intinya ini gerbang udah dibukain buat kamu. Kapal udah dikasih ke kamu di bulan Juni. Tinggal kamu yang mau naik ke sini atau enggak. Tinggal kamu yang mau ngedayung kapal ini untuk masuk gerbang ini atau tidak. Karena pintu ini cuma hanya kebuka buat kamu mungkin di bulan Juni ini. Dibilangnya seperti itu. Ya, pintu gerbang ini kalau kamu lihat ada orang yang kayak ngebuka gitu ya gerbang ini. Tapi ini enggak akan seterusnya atau selamanya terbuka buat kamu. Akan ada momen dimana ini nanti akan ketutup. Dan kalau kamu memang udah enggak apa ya kesempatan ini. Kamu tidak berhasil gitu ya, yaudah. Ya, enggak tahu nanti kapan lagi akan ada pembukaan jalan lagi untuk kamu. Ya, semua pilihan tuh kembali di tangan kamu, cancer. Ya, kebahagiaan kamu tuh di tangan kamu. Ya, gitu. Jadi, bukan di tangan siapa-siapa selain dirimu sendiri. Keputusan-keputusan kamu ya. Kamu yang ambil. Ya, seperti itu. Oke, cancer. Kita lihat lagi di sini ya untuk kato-kato berikutnya. Oke, kita lihat cancer untuk bulan Juni 2024. Kita ada the king. Cancer. Ya. Semesta meminta kamu untuk tap into your masculine energy ya. Atau masuk ke dalam energi maskulin kamu. Kita semua punya energi maskulin dan feminine ya. Cancer. Cuman maksudnya energi maskulin ini. Kamu diminta untuk lebih ambil kontrol atas diri kamu. Ya. Jangan biarin orang lain jadinya mendikte atau mengontrol. Jadi, kamu tuh ngerasa gak punya power, tidak berdaya, dan seterusnya. Ambil kekuatan kamu di bulan Juni ini. Kalau kamu bisa itu. Semua hal-hal yang tidak baik akan muter menjadi hal baik di sini buat kamu. Reversal of fortune. Ibarat kalau di kartu taro tuh wheel of fortune rodanya muter. Kalau kamu ngerasa di bawah, kamu akan muter naik ke atas. Kehidupan kamu tuh akan berputar 180 derajat ketika kamu bener-bener paham sama apa yang mungkin tadi sudah dibilang di sini. Cancer. Ya. Di sini kita ada the adventure. Beberapa dari kalian. Ya. Dengan nanti tempat yang baru atau kayak gimana. Kalau misalkan memang kalian berelokasi. Itu anggaplah itu menjadi adventure kalian. Berkelana. Seperti itu. Di situlah kamu nanti diajari lagi tentang yang namanya tanggung jawab yang lebih. Dan bagaimana kamu tidak menaruh ekspektasi-ekspektasi apapun ke orang lain selain dirimu sendiri di sini. Ya. Untuk mencapai apa yang kamu ingin capai. Beberapa dari kalian. Kalau kalian tidak relokasi atau pindah. Mungkin ada semacam perjalanan yang kamu akan lakukan di bulan Juni ini. Entah untuk liburan. Entah untuk apa. Tetapi di situ kamu akan dapat petunjuk-petunjuk atau pencerahan lagi dari semesta di dalam perjalanan kamu. Itu yang aku lihat. Ya. Karena burung ini buat aku. Dia bawa kunci gitu ya. Di sini ngomongin tentang informasi. Pengetahuan yang kamu akan dapatkan. Ya. Kebajikan. Wisdom yang mungkin kamu akan dapatkan di bulan Juni ini. Ini yang akan menjadi kunci. Keluar. Dari masalah kamu. Ya. Kunci dari pintu gerbang yang semesta akan buka buat kamu. Kunci akan dibawakan. Nih. Burung ini adalah messenger atau penyampainya. Ya. Tapi yang pasti. Ada semacam knowledge. Ada sesuatu yang kamu akan dikasih tahu sama semesta di bulan Juni ini. Ya. Yang akan bikin kamu akhirnya benar-benar bisa move on dari sesuatu. Ini yang mau dikasih ke kamu. Ya. Keadilan. Untuk diri kamu sendiri. Tapi kamu diminta untuk tegakkan itu juga. Ya. Cancer. Itu sih yang aku lihat. Kalau untuk cancer di bulan Juni ini. Ini pesannya. Nyampur untuk kedua-duanya. Career and love life. Ya. Seperti aku bilang. Tidak ada yang terlalu spesifik di career. Kalau career mungkin tadi ada semacam relokasi. Pindahan itu bisa jadi juga ya. Kalau love life ya ini jatuhnya tetap judulnya moving on. Ya. Seperti itu kalau untuk kamu. Jadi Juni ini bulan healing untuk kamu. Dan bulan dimana kamu akan mendapatkan semua segala bentuk informasi yang kamu perlukan untuk kamu jalan atau maju ke depan. Ya. Kunci dari masalah kamu akan diberikan disini. Kunci untuk membuka pintu ke arah yang lebih baik. Disini ada beberapa energi zodiac lainnya yang muncul disini ya. Cancer. Yang mungkin bisa resonate untuk kamu. Mungkin bisa menjadi orang-orang yang akan berperan di dalam perjalanan kamu di bulan Juni ini. Kita punya Sagittarius. Sangat kencang disini. Ya. Taurus Virgo Capricorn. Juga ada disini. Ya. Dan Pisces. Kalau water science ya. Ya. Itu untuk zodiac-zodiac lainnya mungkin bisa resonate. Itu saja Cancer. Readingnya kamu untuk Juni ini. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku silahkan. Bagi yang sudah makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kamu mau ketik disitu. I claim this energy. I claim this reading. I claim this healing. Silahkan ketik disitu. Itu bisa membantu manifestasi jika kamu inginkan. Kamu mau berbagi pengalaman sharing di kolom komentar juga boleh. Mungkin dari situ bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Apapun komentar kamu masukkan feedback. Aku pasti akan baca satu-satu. Meskipun maaf sekali aku tidak bisa bales satu-satu karena terlalu banyak. Tapi aku pasti baca. Ya. So thank you so much atas energi dan waktu yang sudah diluangkan untuk itu. Cancer. Ya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku. Bisa kontak aku di nomor WA. Sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Atau bisa DM aku via Instagram juga boleh. Namanya sama Winshealing juga. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirim link personal reading. Sorry. Link katalog personal readingnya untuk kamu bisa baca-baca dulu. Pelajari terlebih dahulu ya. Atas untuk syarat dan ketentuannya bagaimana. Bagi kalian yang mau mengikut aku di Instagram silahkan. Disitu biasanya aku juga akan bikin mini pick a card ya. Pick a card kecil-kecilan. Reading kecil-kecilan. Dan channel messages from the universe gitu-gitu ya. Itu ada di Instagram. Kalau kamu merasa butuh arahan tambahan ya. Di luar YouTube ini. Karena YouTube ini aku hanya seminggu sekali saja. Kembali ke personal reading. Jika ke apa. Personal reading ini sifatnya berbayar. Ya. Karena ini adalah mata pencah harianku satu-satunya. Aku hari-hari itu menjadi penyambung pesan. Petunjuk bagi mereka yang membutuhkan apapun masalah mereka. Jadi aku memang melakukan ini secara profesional dan full time. Ya. Jadi ini berlaku bagi siapapun dimanapun apapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan kita semua sama. Kita semua makhluk Tuhan makhluk semesta. Ya. Jadi tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu. Ya. Jadi jangan malu-malu. Justru aku ada di sini untuk membantu masalahmu. Jika memang diperlukan. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Ya. Cancer. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pastikan selalu bantu kamu dengan cahaya dan doa dari jauh ya. Cancer setelah setiap reading untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu dan good luck untuk bulan Juni kamu. Ya. Good things akan datang ke kamu kok. Aku yakin di bulan Juni ini. So. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Cancer. Take care. And have a great week. Bye-bye.